Pemirsa Presiden Obama datang ke New York City untuk membawa pesan bagi para bankir dan pialang agar bersiap mendapat pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Pidato Presiden kali ini fokus pada regulasi finansial yang tampaknya mulai mendapat dukungan dari berbagai pihak. Presiden Obama kembali mengetengahkan perubahan. Setelah berhasil di sektor layanan kesehatan, apa ini bisa berhasil di Wall Street? Menurut Obama, tanpa aturan finansial yang ketat, krisis finansial bisa terulang lagi. Presiden berbicara di Cooper Union College yang berada dekat Wall Street di New York. Ia mendesak pasar saham dan sektor real mendukungnya untuk melakukan perombakan terbesar terhadap sistem finansial Amerika sejak tahun 30-an. Presiden Obama mengajukan lima proposal utama bagi reformasi finansial, sebuah sistem yang akan melindungi pembayar pajak saat perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Ini akan membatasi ukuran bangk dan risiko yang diambil, transparansi baru di pasar finansial, perlindungan finansial yang kuat bagi konsumen, dan peran yang lebih besar bagi investor dan pensiunan untuk menentukan siapa yang akan mengelola dana mereka. Baik Kubu Demokrat maupun Republik setuju perlunya reformasi, tapi 41 senator dari Partai Republik mengancam boykot bila tidak ada perubahan terhadap RUU ini. Sikap Kubu Republik maupun Demokrat tampaknya semakin dekat untuk membuahkan kesepakatan meregulasi sektor perbankan Amerika. Dan voting untuk RUU ini diperkirakan akan berlangsung pekan depan. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.